Dalam pidato komitmennya, Paso Nomor Uru 3 Ganjar Mahfud bercerita adanya rumor bahwa Ganjar Mahfud akan melibas pengusaha. Ganjar mengkonfirmasi justru akan memberikan kepastian hukum agar mereka lebih nyaman dalam berusaha. Pada saat saya bertemu dengan pengusaha, awalnya terjadi cerita atau rumor bahwa ya kalau Pak Ganjar dengan Pak Mahfud jangan-jangan ini dilibas semuanya ini. Lalu kami mengkonfirmasi kepada para pengusaha, benarkah kejadian itu, benarkah perasaan itu yang Anda rasakan? Tidak Pak, kalau kami berusaha dan ada kepastian hukum maka pada saat itulah sebenarnya kenyamanan kami akan terjaga. Kami hanya memberikan contoh saja bahwa komitmen itu ditunjukkan dengan evidence based.